Langsurya telah bersinar syahadat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Masih belajar dari rumah bersama bu guru Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Pelajaran 5 part 2 Keteladanan sahabat Rasulullah s.a.w. atau kulapa ur-rasidim Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Semoga kita diberi pemahaman untuk belajar matahari hari ini Dan diberi ilmu yang bermanfaat Amin Kepemimpinan sahabat Rasulullah s.a.w. Anak-anak soli dan soliha Dalam pelajaran 5 part 2 Kita hanya akan membahas 2 sahabat nabi atau kulapa ur-rasidim Yaitu Abu Bakar asyidik dan Umar bin Khotob Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar asyidik Abu Bakar adalah Kolifah pertama setelah nabi Muhammad s.a.w. wafat Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Hu'afah At-Taimi Gelar Abu Bakar diberikan oleh nabi Muhammad s.a.w. Karena ia adalah paling cepat masuk Islam Gelar asyidik diberikan karena Ia selalu membenarkan nabi Muhammad s.a.w. Dalam berbagai peristiwa Terutama membenarkan peristiwa Isra dan Ya'raj Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi Sampai dengan 634 Masehi Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku nabi Muhammad s.a.w. Dalam menentukan keputusan Beliau selalu mengajak para sahabat Untuk bermusyawarah Beliau sangat memperhatikan rakyatnya Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan Untuk kesejahteraan rakyatnya Beliau mendirikan Baitul Mal Yaitu suatu lembaga yang mengurusi Kas dan keuangan negara Yang kedua Kepemimpinan Umar bin Khotob Umar bin Khotob adalah Khalifah kedua setelah Abu Bakar Umar bin Khotob mempunyai nama lengkap Umar bin Khotob bin Abdul Uzzah Umar bin Khotob menjadi Khalifah Sejak tahun 634 Masehi Sampai dengan 644 Masehi Beliau seorang pemberani Jujur Adil Pegas Bijaksana Dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana Dan suka bermusyawarah Sebagai contoh Sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khotob yaitu Pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak Aku akan segera perbaiki jalan itu Sebab aku takut diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT nanti Hanya karena ada seekor unta yang terjunggal Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khotob Jasak Khalifah Umar bin Khotob yang sampai saat ini kita rasakan adalah Penetapan Kalender Hijriah Atau Penetapan Tanggal 1 Muharram sebagai Tahun Baru Hijriah Nah, sebagai anak solih dan soliha Kalian juga harus mencontoh sifat-sifat sahabat Nabi Muhammad SAW ya Alhamdulillah, pembelajaran-pelajaran 5 part 2 telah selesai Semoga bermanfaat untuk kita semua Sekian video pembelajaran dari buku guru Terima kasih Ilaliko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati